Halo cofrens, kita punya misi nih. Yuk kita selesaikan bersama-sama. Air akan dialirkan ke ember menggunakan selang dengan debit 2 liter per menit. Volume ember yaitu 28 liter. Waktu yang diperlukan untuk mengisi 3 per 4 bagian ember yaitu... Maka di sini kita ketahui ya, debitnya 2 liter per menit. Sedangkan volume ember 28 liter. Maka yang ditanya waktu mengisi 3 per 4 ember. Nah bagaimana sih cara mencari waktu? Nah cofrens kita bisa lihat ya, menggunakan rumus segitiga ini. Dimana V adalah volume, D adalah debit, dan W adalah waktu. Nah maksud segitiga ini apa sih cofrens? Apabila posisinya atas dan bawah itu menandakan pembagian. Tapi kalau kiri dan kanan menandakan perkalian. Kita lihat yang ditanya adalah waktu. Maka kita tutup simbol W. Sisa volume dan debit. Nah cofrens posisi volume dan debit adalah atas dan bawah. Maka itu menandakan pembagian. Sehingga rumus mencari waktu adalah volume per debit. Nah kita lihat volumenya 28 liter. Debitnya 2 liter. Maka di sini satuan volumenya sudah sama ya, yaitu liter. Sehingga langsung kita masukkan ke dalam rumus. 28 kita bagi 2. Maka menjadi 14. Nah satuan waktunya apa sih? Satuan waktunya bisa kita ambil dari debit ya. Karena satuan debit adalah satuan volume per satuan waktu. Kita lihat satuan waktu pada debit adalah menit. Maka kita dapatkan 14 menit. Tapi sebelumnya kita lihat ya, yang ditanya adalah waktu mengisi 3 per 4 ember. Sedangkan 14 menit ini adalah waktu untuk mengisi 1 ember. Maka untuk mencari 3 per 4 ember, kita kalikan 3 per 4 kali 14 menit. Maka kita dapatkan 10,5 menit. Nah ko friends, kita perhatikan ya, bahwa 10,5 menit itu sama dengan 10 menit tambah 0,5 menit. Nah di sini 0,5 menitnya akan kita ubah menjadi detik ya. Sebelumnya 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 0,5 kita kali 60 detik. Menjadi 30 detik. Sehingga kita dapatkan waktu untuk mengisi 3 per 4 bagian ember adalah 10 menit 30 detik. Jangan lupa silang yang C ya ko friends. Ya ko friends, kita berhasil menyelesaikan misi kita. Tetap semangat belajar ya ko friends. Tetap semangat belajar ya ko friends. Terima kasih.